Aku mau kasih kalian rekomendasi 4 lotion yang ampuh banget untuk mencerahkan kulit kalian Apa saja? Simak videonya Halo, sebelumnya terima kasih ya karena kalian sudah nonton video ini Seperti biasa, channel ini membahas segala hal seputar kehidupan ibu Seperti empasi, bayi, stimulasi, skincare, makeup, promil, dan lain sebagainya Di video kali ini aku mau kasih kalian 4 rekomendasi produk lotion yang dapat mencerahkan kulit Dan ampuh untuk melembabkan kulit serta membuatnya jadi lebih berkilau dan glowing Produk-produk ini sudah aku coba sendiri ke diriku ya mams Jadi aku pakai dan aku rekomendasiin ke kalian Bukan karena iklan ataupun ada suruhan dari pihak-pihak tertentu Tapi karena memang murni aku menggunakannya secara personal dan merasakan sendiri hasil dari pemakaian tersebut Lotion pertama yang aku rekomendasiin yaitu dari Yves Rocher Atau begitulah kita membacanya, maaf ya aku gak tau gimana bacanya Yang ini ada varian lemon basil dan mango coriander Lotion Yves Rocher ini adalah lotion yang selalu aku beli jika dia habis Saking enaknya mams, dia tuh bener-bener melembutkan kulit aku banget Dan membuat, dan aromanya itu menenangkan Sebenernya bukan dua varian ini yang paling aku suka Tapi masalah namanya olive, pated grain yang warna hijau Itu baunya lebih enak banget Tapi semua body dari Yves Rocher ini bener-bener bagus untuk mencerahkan kulit ya Seperti biasa, aku gak akan pernah membahas kandungan-kandungan apa aja yang ada di dalam suatu produk Karena aku bukan ahli dermatologi Tapi yang aku tau bahwa vitamin C itu dapat mencerahkan Yves Rocher yang lemon basil ini mengandung vitamin C Oleh karenanya wajar saja kan mams Jika lotion ini tuh bisa mencerahkan kulit kalian Bagaimana sih sensasi saat menggunakan produk ini? Yuk kita tes di kulit kita Dia bener-bener watery ya mams Jadi teksturnya itu lebih cair Daripada handbody-handbody yang lain Selain mencerahkan Handbody ini juga sangat moisturize bagi kulit kita Jadi jika kulit kita kering dan memakai handbody ini Kulit kita itu lebih berkilau dari yang biasanya Kita kalau kita garis Kemudian ada garis putih Itu adalah tanda-tanda kulit yang kering Selama aku menggunakan handbody ini Aku gak pernah merasa kulitku kering seperti itu Lotion kedua yang ampuh banget untuk mencerahkan kulit Adalah ini Whitening body lotion Coenzyme Ketan Mid plus bright and white Dari Sensio 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 Lotion ini wanginya bener-bener kayak susu mam Jadi kayak susu kental manis diolesin ke badan Wanginya seperti itu Aku gak tahu apa itu Ketan Koenzyme Ketan Tapi yang dia bilang ini tuh dapat mencerahkan Lighten Nourish Menutrisi Menutrisi And moisturize your skin Dan melembabkan kulit kalian Ya Aku dapat semuanya dari produk ini Nah mam Kalian lihat ya Packagingnya unik banget Dia berbentuk kayak Kerdus Kerton gitu kan Walaupun mungkin di dalamnya ada botolnya Dia juga pump Sama seperti ini Ini juga sebenarnya pump ya mam Jadi Enak banget Dan hygienis Daripada produk-produk yang harus dicolek-colek Kita lihat teksturnya ya Putih dan juga Agak kental ya mam Gak watery Gak sewatery yang produk sebelumnya Tapi Dalam hal moisturize Dia juga oke mam Sama Dia langsung melembutkan Nah gimana dari segi pencerah Bener Dia bisa mencerahkan kulit kita mams Gimana sih aku tau Kalau kulitku itu lebih cerah Jadi Yang ngomong bukan aku Tapi orang sekitar mams Seperti suami Atau teman-teman Lotion ketiga Yang bisa mencerahkan kulit kalian Adalah Nature E Hand and Body Lotion Khususnya yang warna putih Aku baru banget kehabisan produk ini Seminggu yang lalu Dan baru aku buang di tong sampah Jadi produknya aku juga lagi gak Pegang disini ya mam Tapi aku juga ngerasain Gimana produknya itu Bener-bener bisa mencerahkan kulit kalian Nah kalau wanginya aku suka Yang warna orange Yang energizing Nah itu tuh wanginya lebih kayak Fresh gitu kan mam Kadang kita memang Gak pakai satu lotion aja Pengen ganti-ganti wangi Ganti wangi Bahkan aku kadang suka pakai hand body lotion Anakku Kalian bisa bayangkan tekstur Gives and Rocher tadi Ada pada hand body lotion Nature E Tapi ditambah dengan Scrub-scrub Atau butiran-butiran halus Dalam teksturnya Produk keempat Atau yang terakhir Yang bener-bener bisa Mencerahkan kulit kalian Adalah Vaseline Yang warna Pink Vaseline Healthy white Instant Healthy white Instant fair Or something like that Nanti aku kasih Gambarnya Ini dia Aku suka Semua Varian Vaseline Terutama yang Warnanya Terutama yang botolnya Yang pink-pink gitu kan Mams Nah itu tuh Bener-bener bisa Membuat kulit kita Lebih lembut Tapi kalau dari segi Moisturizing Aku lebih suka Eves Rocher Vaseline ini Lebih sering Mengandung SPF Dibandingkan Lotion-lotion Yang tadi aku bahas Jadi dia punya Kelebihan tersendiri Yang membuat aku tuh Selalu stok dia Walaupun sekarang Sedang habis Mam Kemudian dari Keempat lotion tersebut Mana yang paling baik Dan mana yang paling Bisa mencerahkan Aku pilih Ini ya Mam Produk ini tuh Udah kayak Memang Terkenal gitu kan Buat mencerahkan kulit-kulit Banyak juga beauty vlogger Yang bahas Produk ini Dan mereviewnya Mungkin nanti aku juga Bisa mereviewnya Di video yang terpisah Oke Gitu aja ya Mams Jangan dulu video dari aku Nantikan video selanjutnya Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Channel youtube aku Bye 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 Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like